Kita depannya, kita depannya, kita depannya, kita depannya, depannya masuk, 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 masuk. Damatis, penangkapan ketua RT Pasren saksi kunci kasus Vina Cirebon akhirnya terbongkar dalangnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini masih mengikuti penanganan kasus pembunuhan Vina. Dan ada berita misteri hilangnya ketua RT saksi kunci kasus Vina ini mohon diminta keluarga untuk berkata jujur ya. Kenapa ketua RT ini harus berkata jujur? Karena belakangan ketua RT yang menjadi saksi kunci kasus Vina bernama Pasren menjadi perbincangan. Pasren disebut sebagai ketua RT yang rumahnya sempat ditiduri oleh para terpidana pada malam pembunuhan Vina di tahun 2016 silam. Namun berdasarkan pengakuan Pasren, para terpidana tidak pernah tidur di rumah pada malam kematian Vina itu. Pengakuan Pasren tersebut menyebabkan para delapan terpidana kini ditahan dan menjalani poni selama delapan tahun terakhir. Meski demikian, keluarga para terpidana bersikeras bahwa mereka sempat tidur di rumah ketua RT dan tidak berada di lokasi pembunuhan Vina. Oleh karena itu, keluarga sempat memohon kepada ketua RT untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, hal ini dikatakan sebagai upaya keluarga mengaburkan bukti. Mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT untuk meminta agar Pak RT berkata jujur. Berkata yang sebenarnya itu yang mereka sampaikan, kata Deddy Mulyadi yang hadir bersama keluarga terpidana kasus Vina. Nah, bahkan kemarin sudah dilaporkan ya ketua Pak RT ini, selain itu anak dari ketua RT juga dikatakan tidur bersama para terpidana di malam pembunuhan Vina. Nah, namun Pak Ren membantah semuanya keterangan dari para terpidana tersebut dan mengatakan anaknya tidak pernah bersama mereka. Pak RT Pak Ren kan tidak mengakui bahwa anaknya bareng sama mereka. Ya, padahal semua pernyataan yang keluarga terpidana dan para saksi mengatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang kini mendekam di penjara. Saat ini rumah ketua RT kosong sejak kasus pembunuhan Vina mencuat dan tidak diketahui keberadaannya. Jadi buron nih guys, semenjak ada kegiatan ini langsung nggak ada, nggak tahu kemana, kata seorang warga bernama Dewi. Menurut Dewi, Pak Ren adalah sosok yang baik dan suka berbaur dengan warga sekitar. Meski demikian, sejak adanya kasus pembunuhan Vina, Pak Ren dan keluarga tidak diketahui keberadaannya. Wah, wah, wah. Sekarang jadi buron nih guys, kemana ya Pak RT ini? Begitulah infonya dari media. Karena ketua RT yang menjadi saksi kasus Vina, Pak Ren hingga saat ini tidak diketahui keberadannya. Terpidana kasus pembunuhan Vina pun memberikan pesan ini kepada media. Dan Pak Pasren menjadi terdakwa buronan karena kesaksiannya memberatkan ke-8 pelaku. Wuh, makin drama, makin seru berita kali ini tentang Pak RT ya. Dan penasaran kesaksian Pak RT waktu itu seperti apa hingga memberatkan 8 tersangka ini. Sementara anaknya tidak melakui. Kang Deddy-Buddy pun membantu kasus ini sampai dilaporkanlah si ketua Pak RT ini dan mudah-mudahan segera tertangkap ya. Dan yang tahu keberadaannya mungkin bisa membantu. Segitu aja update berita dari channel Suara Tisang Istri hari ini. Tolong di like, share, komen ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.